Kompolotan pencuri motor yang beraksi sebanyak 33 kali di Padamangan, Jakarta Utara di Ringkus Polisi. Saat beraksi, para pelaku menggunakan senjata mainan untuk menakuti korban. Inilah detik-detik petugas kepolisian dari Polsek Padamangan, Jakarta Utara saat berupaya menangkap komplotan pelaku pencurian motor. Petugas membekuk para tersangka di tiga lokasi yang berbeda. Pelaku pertama ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Pelaku yang sedang tidur merasa kaget akan kehadiran petugas kepolisian. Pelaku pun hanya terdiam saat dibawa petugas. Sementara itu, aksi kejar-kejaran tak terhindarkan saat mencoba menangkap pelaku kedua di dekat kawasan minimarket. Sementara itu, pelaku ketiga yang membawa senjata mainan atau korek untuk menakuti korban berhasil ditangkap. Hasil dari penangkapan ketiga pelaku, polisi mengamankan sejumlah peran bukti seperti satu buah senjata mainan jenis revolver, serta berbagai jenis kunci letter T untuk membuka kunci motor korban. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku sudah mencuri sepeda motor di kawasan Pademangan sebanyak 33 kali. Peran masing-masing untuk WS sebagai kapten, sebagai kapten atau inisiator. Kemudian MRS dan AW sebagai pemerintah dan juga sebagai spion. Mereka saling berbagi peran. Untuk saudara WS pada saat proses penangkapan, melakukan perlawanan dan mengacungkan senjata ke petugas. Untuk menghindari terjadinya korban, kita melakukan tindakan terukur kepada tersangka WS. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ke UHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.